Intro Karena saya pernah menihara kuda Terus bagaimana dia sakit Bagaimana dia patah kaki Atau mati yang melewati kesakitan dulu Jadi saya melihat itu Ada sisi tragis yang tidak pernah dibicarakan Selama ini tentang kuda Dengan begitu saja mengatakan kuda adalah simbol ini Saya itu masih oke lah Tapi saya tahu bahwa itu kuda punya sisi tragis Style bagi saya malah mungkin seperti membunuh yang lainnya Saya mengerti saya bisa menggambar Menggambar apa saja dalam menentu apa saja Kalau saya punya style atau gaya yang khusus gitu spesifik Berarti saya harus membunuh yang lain-lainnya Padahal saya cukanya menggambar apa saja Tidak harus untuk menjadi seniman atau menjadi pelukis itu harus punya style Cuma ingin gambar seapa ya Ya tergantung kebutuhan saja sebenarnya Melepaskan style kan saya dulu Gaya atau mungkin identitas yang konvensional gitu ya Saya terus melihat banyak dinding gitu ya Dinding apa jembatan atau apa di tempat-tempat umum gitu Yang banyak tulisan-tulisan coret-coret Tidak jelas gitu sebenarnya mau apa Kadang cuma simbol beberapa huruf gitu ya Tapi kita lihat ya sebenarnya ini gitu yang mungkin lebih Lebih apa ya Tidak ada jarak lagi seperti Nulis ya sudah nulis seset gitu sebenarnya Jadi dari situ saya langsung ke tema yang Tak namain itu seri coret-coret ya Karena aku yang jelas menolak gaya Style atau apa Jadi coret-coret itu memberi ruang yang lebih luas Mungkin sekarang abstrak Terus habis ini ada figuratif Lebih tergantung kepada kebutuhan Dengan bahasa apa kita mau menyampaikan sesuatu Kayak memvisualkan suara ya sebenarnya Dan ada keinginan bercerita juga semacam itu Cuma ini mirip apa ya Potongan atau lembaran-lembaran yang Tersobek atau disobek gitu ya Jadi mungkin kita dapat halaman berapa 50 berapa gitu Dari sebuah novel atau apalah Saya cuma dapat satu lembar gitu Yang gak tahu prolognya gimana Ininya gimana Cerita yang gak utuh gitu sebenarnya Lama-lama ya huruf juga punya ini juga sebenarnya Anatomi juga punya bentuk karakter gitu Lama-lama jadi terasa juga gitu kan Hampir sama ketika kita melukis apa Melukis atau menggambar figur katakan apa Rasanya ya sebenarnya hampir sama Cuma ini ketambahan Saya ingin bercerita gitu secara tertulis gitu ya Pertama kadang kita gak punya cerita sama sekali Jadi begitu kalimat pertama tak tulis gitu Langsung nyambung terus gitu ya Terus ya Ikutin aja sih Terus tiba-tiba Ini cerita belum selesai Tapi canvasnya ya sentek gitu kan Ya sudah gitu Gak tak bikin halaman berikutnya apa-apa Gak emang Ada ya sepotong-sepotong aja sebenarnya lebih Gak emang